Bundar lutut kaki, lutut kaki, kepala bundar lutut kaki, lutut kaki, mari ngedit, mari ngedit. Ini kepala atau sodokan bilia? Kini Valdi Akbar sudah tak ragu lagi sebagai kreator video dia sudah fake meninggalkan Lais Lara Entertainment. Sebelumnya kita tahu bahwa Valdi masih ragu dan hal tersebut tentunya mencuri perhatian kita sekalian. Para Laisla Lover yang menunggu kabar terupdate tentang hengkangnya sang kreator yang telah didahului sebelumnya oleh sang asisten Bilar Adlin Rambe. Tentu hal ini juga menjadi sorotan publik memang mereka bukanlah siapa-siapa. Nama mereka besar karena mereka bekerja di Laislar Entertainment. Tapi ya yang menjadikan kita jengah dengan mereka, mereka berdua selaku asisten dan kreator video setelah hengkang dari Laislar. Mereka memilih bekerja pada orang yang dikenalkan oleh Rizky Bilar. Kenal karena ketika itu Rizky Bilar menjadi brand ambasadornya. Ya sebelumnya kita juga tahu bahwa Valdi mengalami keraguan yang cukup panjang. Namun dipastikan karena Laislar Lover semua pada cerdas ketika sahabat-sahabat Bilar main kesana. Mereka, ya ini Valdi tidak ada. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu fanbase. Laislar yang mengungkapkan bahwa Valdi saat makan-makan bersama nyatanya dia tidak ada. Tak nampak batang hidungnya di sana. Dan hal itu adalah bukti nyata bahwa memang Valdi benar-benar odd. Namun di bionya masih mencantumkan Laislar Entertainment. Ya, kita lihat beberapa waktu lalu ketika ia memiliki follower sekitar 242. Ia masih mencantumkan kreatif director of Astar Entertainment. Tentu hal itu mencuri perhatian. Namun kini Valdi sudah berani mengungkapkan jati dirinya. Dengan flower yang semakin menurun yakni menjadi 234.000 pengikut saja. Akhirnya Valdi membeberkan kenyataan bahwa memang ia adalah kreator video. Tetapi ini dia kreatif director dan merupakan BA, PS Store, PS Glomain, bisnis, RokuRoku.id, dan si Mama Oma. Dan dia rupanya sudah membuat akun channel Youtubenya sendiri, guys. Hal itulah yang membuat kita sekarang merasa senang. Karena kenapa kita tahu siapa saja yang sudah hengkang dari tubuh Laislar. Dan tak perlu kita ikuti mereka. Karena tentunya mengikuti mereka akan membuang waktu kita saja. Karena yang kita support dari awal adalah tim Laislar. Yang kita support dari awal adalah Laislar, guys, ya. Tim adalah bagian dari Laislar itu sendiri. Dan mereka lah yang akan kita selalu support keberadaannya. Dan tentu kita berharap bahwa nantinya mereka semua bisa bekerjasama dengan baik. Alhamdulillah setelah hengkangnya Valdi sendiri. Kita tahu bahwa Laislar Entertainment sekarang tambah luar biasa, guys. Upload hampir tiap hari berbeda dengan dulu. Malah dengan channel Rizky Bras ini langsung sama-sama sering upload mengunggah tiap hari. Tentu ini adalah kemajuan. Dengan ya berakhirnya, masa kerja Atlin Rambe dan Valdi tentu membuat kita juga senang. Walaupun mereka berbeda dengan Moreno Pratama yang juga hengkang mendahuli mereka. Namun Moreno memilih untuk tidak ada bau sahabat Bilar. Dia bekerja. Dia langsung bekerja pada orang yang tak tahu menahu tentang Laislar. Itulah perbedaan Moreno dengan dua orang ini. Yang satu, memang ada yang menyebutkan bahwa dia itu yang namanya V itu dikenalkan oleh Putra Seregar. Ada yang mengatakan dikenalkan oleh Husin. Tetapi dia kenal terlebih dahulu. Kalau yang satu memang sudah kenal dengan Rizky Bilar. Dan ia, yang namanya Adlin, dipekerjakan Rizky Bilar karena habis di PHK merasa kasihan sama sahabatnya diangkat derajatnya dipekerjakan. Menjadi asisten pribadinya saat boomingnya Laislar. Namun kenyataannya setelah dia tahu Jakarta, tahu manisnya kehidupan Jakarta, kehidupan selebritis Jakarta. Dan juga dengan mengandalkan yang namanya Instagramnya sudah cendang biru. Artinya, tertifikasi dia memilih hengkang dari Laislar yang selain niatan. Bilar niatnya ingin menolong sahabatnya ketika itu. Adlin niatnya ingin terkenal. Makanya dia mau bekerja di Laislar. Dan Laislar adalah bagian step awal ketika ia ingin mencapai impiannya, ingin terkenal. Dan ingin mencapai mimpi-mimpinya. Memang tiada yang salah, yes, terkait hal ini. Bilar tidak salah, atlin tidak salah. Tetapi yang salah adalah keadaan. Yang salah adalah bahwa kenyataan yang berkata lain, keinginan yang berbeda. Bilar menginginkan sahabatnya bisa bekerja pada dirinya untuk waktu yang cukup lama. Namun sahabatnya hanya butuh waktu satu tahun untuk bisa belajar dan menimba ilmu dari tim Laislar. Dan akhirnya dia memutuskan untuk hangout. Pergi ke manajemen lain. Tentu hal itu menarik perhatian kita sekalian. Dan tentunya juga banyak komentar miring dari para Laislar lover. Ini simak di para komentar Laislar lover yang ngasih komentar. Kira-kira bagaimana menurut kalian juga, guys. Ini simak di abon-abon komentar itu, guys. Terima kasih telah menonton! Bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuangan mereka berdua. Yang so, selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton! Yuk, bye-bye!